Halo teman-teman kubi disini dan welcome to my gallery teman-teman jadi kesempatan kali ini gue akan kembali bermain APS Club Manager dan kita akan memasuki match di ke-9 atau di apa ya match di terakhir di paru musim yang pertama teman-teman jadi disini gue akan berhadapan dengan Sydney FC sepertinya setelah gue lihat-lihat sepertinya Sydney FC ini adalah player juga teman-teman jadi kita akan berhadapi saja teman-teman jangan kalau jangan tertipu teman-teman jangan tertipu dengan otr yang apa ya order yang sekecil ini tolong kepi karena apa namanya ini hanya-hanya tipuan belakang tapi ke setelah kalian lihat-lihat setelah gue lihat-lihat tadi ini bisa naiknya sampai ke beda tipis sama gua temen-temen ya ya beda-beda berapa ya beda-beda 2.3 poin gitu lah teman-teman jadi kita langsung jalan setelah formasi untuk menghadapi laga big match pada kali ini let's Oke itu menjadilah formasi yang akan gue gunakan pada kesempatan kali ini tapi sebelumnya gua akan apa teman-teman gua akan melihat dulu asid di FC ini menggunakan formasi apa teman-teman jadi formasi ini adalah 451 teman-teman ada yang 100 coy ada bisa sampai 100 teman-temannya gua baru tahu ternyata apa mentoknya komentar bisa sampai 100 menimesi sampai 101 teman-teman luar biasa sekali baru 25 tahun tapi sudah apa ya sudah 101 teman-teman jadi sepertinya gua harus memberikan apa memberikan perhatian lebih terhadap Lionel Messi teman-teman karena kalau enggak bahaya sekali di belakang dia juga punya pemain-pemain yang yang nggak bisa diapa enggak bisa dianggap remeh teman-teman mereka punya Demi Celis ada Andru apa Alderwild ada Guerrero lalu di tengah ada Swan Steger teman-teman dan rata-rata pemainnya mudah semua teman-teman oke 26 tahun 22 tahun Insigne Lulic juga masih 27 tahun Guerrero 27 oh nice sekali teman-teman sudah subasik juga keepernya subasik teman-teman ini akan menjadi laga yang sangat sulit sepertinya untuk WFC teman-teman tapi tenang saja gua akan menggunakan formasi ini teman-teman untuk menghadapi formasi 451 ala Sydney FC nanti teman-teman jadi gua akan berhadapan dengan dia dan gua akan menggunakan formasi 3-4-2-1 teman-teman untuk 3-6-1 2-3-2-4-1 juga boleh kalian terserah kalian mempersepsikannya seperti apa teman-teman ya jadi gua akan pakai 3 back plus 2 DM teman-teman karena gua sangat worry dan sangat-sangat respect dengan Lionel Messi dari Sydney FC yang mencapai apa poin 101 teman-teman Harry Kane masih 98 belum 100 teman-teman dan diusaha Harry Kane sudah 27 Messi itu masih 25 tahun teman-teman artinya dia masih bisa apa masih bisa bertumbuh lah teman-teman ya jadi kita langsung aja masuk ke dalam in game ya teman-teman kita akan coba lebih membantai Sydney FC yang menggunakan apa yang punya Messi sampai 100 teman-teman let's go oke teman-teman jadi sebentar lagi kita akan memasuki kick-off babak yang pertama teman-teman gua akan naikkan dulu volume-nya sebentar biar lebih seru lebih-lebih greget teman-teman ya jadi kita akan langsung kick-off babak yang pertama teman-teman oke mereka dia punya banyak banget coy apa namanya gua nggak ngerti teman-teman gimana cara naikin itu ya biar dapat poin-poin lebih itu teman-teman ya mungkin gua akan coba cari-cari tahu teman-teman bagaimana cara menaikannya Oke tak bisa kubu kali ini seperti biasa kalau sudah kupit yang main kita langsung serang aja atau menyerang-menyerang dan menyerang teman-teman ya oke ada karasku kali ini berikan kepada Pereira naik sekali Pereira naik sekali Pereira berikan kepada Harry Kane Harry Kane Oke gocek dua pemain nah sekali Harry Kane tiga pemain dua pemain tiga pemain berikan kepada Pereira 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 gocek satu pemen gondohan oke masih bisa di oke masih bisa dihajar masih bisa dihalangi oleh ada pemain-pemain di belakang dari apa menerisnya di sini FC dong karena masih di FC mengerikan sekali di belakangnya di tengah maupun di depannya tuh sama-sama mengerikan teman-teman ya mungkin lain sekali tapi kita akan coba sebaik mungkin oleh karasku kali ini dikan kepada siapa dia karasku ada Sven Steger yang menghalau Sven Steger mantan pemainnya Munson dan salah satu pemain yang gua respect teman-teman Sebastian Sven Steger salah satu pemain yang gua yang gua suka lah teman-teman pada masanya gitu dulu kan mau zaman-zaman winning Elephant gua suka pakai Bayern Munson nah selesai pemain yang menjadi apa ya menjadi favorit gue tuh nih Bastian Sven Steger oke Harry Kane berikan kepada siapa oke masuk ke karasku berhasilnya dapat oke masih didapat oleh karasku nice sekali karasku nice kali berikan pada Harry Kane shooting maksudnya tadi teman-teman tapi belum berhasil nampaknya menjadi apa ini kepernihan menjadi lagu yang sangat-sangat sulit menjadi lagu yang sangat-sangat sengit teman-teman pada perpada pekan ke-9 di devisi reguler yang kedua ini teman-teman smoling masih smoling berikan kepada Koli Bali teman-teman santai dulu aja ada savez Koli Bali gua nggak pakai playmaker teman-teman karena gua bersangat mempercayakan ini depan gua sama di tengah gua sama si Orgat dan Pereira saja oke kubu kali ini crossing ke tengah ada Harry Kane itu juga bebas sekali backpastnya tapi sayang sekali teman-teman ya kenapa di backpast sama Harry Kane kenapa dia harus backpast gitu kenapa enggak langsung hajar saja temen-temen gua langsung dihajar tuh hasilnya sangat-sangat lebih menguntungkan gitu ya oke ada lulis teman-teman lulis dipenatlah atalantaka kalau nggak salah atau gimana gua juga lupa Oke Ogonan nice kali crossing ke tengah dia ada mesin 7 mesin 100 teman-teman tuh jangan main-main tuh oke ada Pereira teman-teman nice kali yo counter 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 ada karasku menit 35 teman-teman belum ada peluang yang berbahaya dari kubu latihan tapi gua sepertinya masih terlalu berhati-hati teman-teman savez pilihan kepada Harry Kane masih kena waktu satu pemain nice kali Kane lewati satu pemain lagi syuting teman-teman Wow Wow sekali teman-teman sebuah syuting pojok apa ya pojok kiri teman-teman ya dari Harry Kane tadi memperdaya satu pemain dari Oke berhasil memperdaya satu pemain dari Sydney FC dan berhasil menyalankan sepakanya sangat keras teman-teman jarang banget Harry Kane melakukan seperti ini terlihat Oke di gocek di gocek lagi teman-teman sebelum akhirnya melepaskan self-footing keras kaki kanan menuju ke pojoknya kiri dari penjaga gawang subasik pun menai sekali kita unggul 1-0 atas Sydney FC teman-teman ya nice kali nice nice teman-teman nice biasa lah teman-teman kalau kalau ada laga yang mempertemukan dua-dua klub yang 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 kena kutip ya memiliki sama imbang lah imbang kekuatannya pasti dia walau-awal tuh pasti apa namanya masih meraba-raba masih mengidentifikasi masih mencari-cari mencari celah mempelajari dulu set kalau sudah ada satu gol biasanya akan berubah situasinya teman-teman ya Oke ada karasku kali ini nice kali korasku langsung memberikan kepada siapa dia tidak jelas teman-teman ya nice kali Oke selesai sudah pertandingan babak yang pertama kita unggul 1-0 lewat sebuah syuting keras lewat sebuah selaras yang keren dari Harry Kane berhasil membawa BWC symbols untuk sementara ini dan kita unggul dari segi ball position juga teman-teman ya nice kali gue nggak tahu sih Sydney FC ini pakai strategi apa teman-teman mereka pakai long ball sehingga mereka menggunakan 4-5-1 atau mungkin mereka memang apa ya menggunakan shot tapi mereka nggak bisa tembus-tembus aja gitu teman-teman tapi menurut gue sih seharusnya oke udah naik lagi apa namanya udah naik lagi apa namanya otr-nya teman-teman ya gua nggak tahu gimana caranya begitu mungkin ada ada spesial trade-nya teman-teman ya oke back lagi teman-teman Quaresma masih masih Quaresma orang-orang mereka punya Quaresma teman-teman mereka punya oke pelanggaran nggak itu oke nggak pelanggaran dong oke mantap terima kasih wasit oke masih bisa dihalau teman-teman nampaknya pemain-pemain dari week FC tidak akan membiarkan teman-teman tidak akan membiarkan Lionel Messi mendapatkan bola walaupun sedetik teman-teman oke Quaresma Maiska berikan kepada Guerrero ada Ozil mereka memasukkan Ozil dong memasukkan Ozil ada Mesut Ozil closing ke tengah bebas sekali oke cukup membuat deg-degser teman-teman cukup membuat deg-degser pemainan dari Sydney FC di wabak yang kedua ini mulai menekan teman-teman mulai apa ya mulai melakukan penyerangan mulai membuka celah mulai berani untuk menyerang teman-teman setelah memasukkan tadi memasukkan Quaresma dan juga Ozil yang notabene juga memiliki apa ya memiliki kemampuan menyerang yang lebih bagus sama Oke Harry Kane tapi siang sekali nampaknya nggak tahu Harry Kane kayaknya ragu-ragu teman-teman kalau dipaksakan sih mungkin ya 50-50 lah mungkin dapat mungkin juga nggak tapi istilahnya ada peluang lebih gitu Oke Koli balik berikan kepada Orgad masih Martin Orgad berikan kepada Syafes kali ini langsung ke depan saja ada Harry Kane yang di 7 berikan kepada Pereira masih Pereira 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 jangan lama Pereira berikan kepada Karasku Nice sekali Karasku apakah dapat bolanya Nice dapat berikan kepada Karasku lewat satu pemenang Harry Kane bebas banget bebas banget teman-teman sebuah skill sebuah akselerasi yang keren dari Karasku berhasil menarik dua pemain belakang dari asyiknya FC sebelum akhirnya berhasil menapap emangnya memberikan service yang sangat-sangat indah untuk Harry Kane bisa mencetak gol keduanya untuk dirinya dan juga gol kedua untuk bibik FC ketemu 0-2 teman-teman 2-0 maksudnya oke dua pemain berhasil di gocek teman-teman dan nice sekali sebuah sundulan tadi kalau Harry Kane apa ya di peluang yang pertama tadi nggak melakukan backpast dan langsung saja mungkin udah 3-0 teman-teman mungkin 3-0 menurutku sih bisa 3-0 coi oke Demi Salis berikan kepada Pizek ada siapa lagi yang dimasukin menunggu enggak tahu siapa yang dimasukin lagi coi oke ada Messi di sana dibayang oleh Koulibaly nggak mau nggak mau nggak mau ngambil resiko teman-teman Koulibaly mengembuang saja bolanya ke area luar daripada dipaksa berduel dan hasilnya sangat-sangat memburuk nantinya oke ada Gwona langsung berikan kepada Orgad nice sekali ada Saves langsung long saja kepada Karasko berikan kepada Pereira balik lagi dulu ke Zubel dia berikan kepada Saves Saves masih Saves walaupun gua pakai DM teman-teman tapi Saves ini memiliki karakter menyerang yang lebih kuat daripada Zubel dia jadi ya walaupun nggak pakai Zubel maker masih oke lah daya serang gua oke Herikin sekali sebuah percobaan tadi teman-teman tapi masih bisa digagalkan ada Gweriru Demi Salis berikan kepada Alderweire ini kalau nggak salah mantan pemainnya atau tanam Hotspur teman-teman kalau nggak salah gua ingat ya Oke Ogbona berikan kepada Takifu Sakubo Kalinegubo langsung berikan kepada Herikin bebas sekali Herikin tapi sayang sekali bolanya tepat mengarah ke tangkapan dari ya Subasic dan menjadi enggak terlalu berbahaya memang karena nah walaupun mungkin syutingnya keras tapi arahnya masih terlalu mudah untuk dipatahkan teman-teman Chris Molling naik sekali sudah waktu 90 menit teman-teman sepertinya kita akan mengakhiri pertandingan ini dengan kemenangan balik bagus sekali dengan kemenangan yang cukup meyakinkan teman-teman 2-0 kita unggul atas Sydney FC yang mempunyai mempunyai banyak sekali pemain bintang plus ada Lionel Messi yang menyentuh angka 101 untuk skornya teman-teman naik sekali kita berhasil menggul 2-0 lewat 50-an kita ada juga 56 ball position pada pertandingan hari ini dengan apalagi pas komplitnya kita 91 persen interception-nya kita tujuh teman-teman tujuh berbanding satu gua tujuh berbanding dua gua nggak tahu sih kenapa apa namanya kurang apa sih Sydney FC ini lebih banyak bermain long ball di pembagi yang pertama teman-teman kedua sih sebenarnya udah oke tapi mungkin apa ya masih kurang gerget aja mereka punya swastiger terus mereka punya masukkan Ozil dan juga orang-orang gwis teman-teman mereka punya insinya banyak sekali pemain-pemain bintang yang mereka punya temen-temennya tapi dengan dengan strategi dengan otak yang sangat jenis alaku kita berhasil meredam dan bahkan membungkam Sydney FC memiliki banyak pemain bintang teman-teman jadi sekian dulu untuk Pest Club Manager pada hari ini teman-teman jadi semoga kalian terhibur dengan match yang kali ini kita akan berjumpa lagi di next video dengan strategi informasi dan juga pertanyaan-pertanyaan menarik di lainnya di Pest Club Manager tentunya teman-teman jadi terima kasih buat kalian yang sudah menonton silahkan subscribe dan bye bye